Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian di siang kali ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua Semoga kita semua diberi umur panjang Rezeki yang melimpa dan apa yang kita harapkan Semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua doa terbaik ya Tanpa terkecuali intinya seperti itu Dan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Kesempatan siang kali ini teman-teman Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman Untuk keadaan bitcoin ini ya Kalau menurut saya pribadi Pergerakan daripada bitcoin ini nanti Akan berada di area 25.000 sampai di area 31.000 Untuk beberapa waktu ke depan ya Kalau dia mau turun dalam ya mungkin sampai di area 25.000 Tapi kalau dia mau naik mungkin Skala kenaikannya ini bisa di area 31.000 something gitu Dan next target memang Sempat beberapa waktu yang lalu saya bilang Ketika bitcoin ini nyentuh di area 35.000 sampai 37.000 Maka disitu teman-teman sesi buluran dimulai kan seperti itu Nah jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman Dengan rekondisi keadaan market yang gak jelas seperti ini ya Warna merah, hijau, merah, hijau ya Bikin erosi ya kan Nah disini ternyata Siba sudah nyentuh di level 20 Ya di rank presentasi coin market cap Wow ya Disalip oleh Stellar ya teman-teman Dimana kalau kita lihat Ya semoga sih Siba gak turun lagi gitu ya Dari level 20.000 ya Semoga saja di Bukan 20.000 Di level rank 20 gitu teman-teman ya Nah karena kalau kita lihat disini untuk presentasi harga Siba Memang dia cenderung susah gitu untuk naik ya Di kepala D8 itu pasti dibanting ke bawah gitu untuk Siba ya Nah ketika Siba nyentuh level kepala D8 Disitu sebenarnya banyak tembok sell ya Makanya dia turun lagi Sampai 8 turun lagi gitu teman-teman ya Dan disini volume untuk Siba naik Cuman market cap masih dalam kondisi turun Ya minus ya karena kita lihat Ranknya juga turun gitu teman-teman Tapi di satu sisi ada kabar yang cukup mencengangkan juga Ini datang dari Siba Langsung kita bahas teman-teman ya Nah dimana dikutip dari The News Crypto Yang miliarder Siba Inu Pidato saksi aliran 20,35 triliun Siba Dalam 30 hari terakhir Wow ya Jadi ada aliran masuk nih teman-teman Sebesar 20,35 triliun Siba Dalam 30 hari terakhir ya Ya entah dari pemain retail dan paus Intinya ada aliran masuknya sebanyak 123,53 triliun Siba dipegang oleh alamat miliarder Siba Inu Per 17 Juli Berarti baru beberapa waktu kemarin ya kan Selisih tersebut bermuara Bermuara pada peningkatan akumulasi Siba Sebesar 20,35 triliun Alamat miliarder Siba Inu Didefinisikasikan sebagai Mereka yang memiliki 100 miliar Hingga 1 triliun Siba Telah mengumpulkan triliunan mata uang kripto Selama 30 hari Sebelumnya Sesuai data dari Inten The Block Pedagang dan investor Sama-sama menumpuk Siba Menurut data Inten The Block Alamat miliarder Siba Inu Telah mengakumulasi lebih lanjut 20% Siba secara keseluruhan Oke Memang gini ya teman-teman Bukan hanya di Siba sebenarnya ya Saya merekomendasikan teman-teman Bukan hanya di Siba Jadi gini Tahun 2023 Dikala Bitcoin ini memang Pergerakannya masih tergolong Naik turunnya di area 25-31 ribu US dollar ya kan Ini adalah area-area Dimana untuk Alcoin Ini adalah momentum yang bagus sebenarnya Untuk kita melakukan akumulasi Tapi ingat Tetap Dior teman-teman ya Tetap gunakan uang dingin Ketika kalian memang ingin Cenderung akumulasi ya Ya terserah teman-teman gitu Akumulasinya gak harus di Siba Bisa di Cardano ya kan Bisa di XRP Bisa di Ethereum Bisa di Bitcoin Solana dan sebagainya ya Jadi tergantung teman-teman Mau akumulasi yang mana gitu Kalau ingin akumulasi Dengan modal dikit Tapi kalian ingin dapat Aset banyak ya Salah satunya ke Siba Ya Siba Bisa ke Price Dan sebagainya gitu teman-teman ya Disini teman-teman ya Semua perhatian pada peluncuran MyNet mendatang Nah jadi akumulasi ini bertujuan Pandangan mata mereka Ketika MyNet Sibarium ini datang Mereka berpikir nih ya Mereka meyakini Akan ada lonjakan harga Maka dari itu Sebelum MyNet Mereka cenderung akumulasi 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 gitu ya Selain itu peningkatan Kemilikan Siba berdasarkan Alamat miliader Mungkin terkait dengan Peluncuran MyNet Sibarium yang akan datang Konferensi Futurist Blockchain Yang ditetapkan pada 15 dan 16 Agustus Toronto ya Kanada memiliki Siba ini Sebagai sponsor resminya Pengembang utama Siba Sitosi Kusama Telah mengisaratkan Peluncuran MyNet Sibarium Di acara ini ya Jadi udah ada Isarat-isarat Dari Sitosi Kusama Oke Jadi gini teman-teman ya Mau Saya sering bilang sebenarnya Bukan sekali dua kali ya Mau Sibarium Di launching saat ini Mau di launching Di bulan Agustus Mau di launching Di tahun 2024 Kalau 2024 Kelamaan ya Saya harapannya sih Di bulan ini gitu ya Di bulan Juli gitu teman-teman ya Dikala memang Keadaan market Yang benar-benar Hancur Yang benar-benar Belum Stabil gitu Saya malah berharap Sibarium launching Ya Sibarium launching Saya gak berharap Gini Gak-gak begitu berharap Untuk Presentasi kenaikan Harga Siba saat ini Kenapa Karena saya berharapnya Adalah Sibarium launching Saya berharapnya Melihat kinerja Daripada Sibarium Ketika bear market Transaksinya Sesuai dengan Papi Scan Gitu teman-teman ya Mungkin lebih tinggi lagi Presentasi Mengejar Pembakaran Itu yang Yang utama adalah Disitu presentasi Mengejar pembakaran Ketika pembakaran Di Bear market Seperti ini Terjadi secara Gila-gilaan Ya kita kan tinggal Menikmati hasilnya Nanti ketika Bull market Teman-teman Seperti itu loh ya Mungkin salah satu Pancingan Untuk para paus Meluarin aset mereka Juga bisa ya Mainat launching Ada keberakan harga naik Paus mulai Keluarin barang Harga down ya Harga down Transaksi Disibarium Tinggi Itu tidak Menutup kemungkinan ya Pembakaran akan Lebih tinggi Itu loh ya Dan Di sisi lain Teman-teman Bakar pemasaran Tim Siba ini Menggunakan Twitter Untuk meyakinkan Investor Tentang kinerja Token baru-baru Ini Kelambaran Tim pengembang Saat ini Tidak dapat Disalahkan Atas konsolidasi Harga Siba saat ini Seperti yang Ditunjukkan oleh Lucy di Twitter Kalau kita berbicara Harga konsolidasi Hampir semua Melakukan hal yang serupa Hampir semua aset Memang saat ini Sedang konsolidasi Atau setway Sebaliknya Lucy mengutip Bitcoin yang Semakin dekat Sebagai penyebab Utama penurunan Harga kripto Secara umum Juga Lucy percaya bahwa Selama musim gugur Dan musim dingin Perkembangan positif Akan muncul Dengan demikian Menghasilkan Suasana pasar Yang kuat Dan kemungkinan Kenaikan harga Kripto Oke Kita berbicara Tentang kenaikan Harga kripto Kalian tahu Pastinya Kenapa saya Sering menyinggung Bitcoin dominans Teman-teman Pasti paham Pergerakan Daripada Bitcoin dominans Itu adalah Presentasi Presentasi Cenderung Orang-orang Para bandar Itu lebih Mendominasi Keadaan Bitcoin Saat ini Karena dominans Lebih tinggi Jadi mereka Belum melirik Ke altcoin Ketika Harga Presentasi Bitcoin Dominans Turun Barulah Mereka Melirik ke altcoin Dan disitu Terjadi Secara pelan-pelan Altcoin Akan naik Dan mungkin Akan masuk Di alt session Oke Mungkin ini Sedikit informasi Tentang Siba Semoga Sikit Bantu Salam Cuan Terima kasih